Intro Balik lagi di redaksi akhir pekan, coba sebutkan nama-nama ikan. Ada ikan kakap, ikan nila, ikan lele, masih banyak yang lainnya. Tapi pernah gak sih anda mendengar ada nama ikan mubara dan ikan sembilang. Sembilang ya, bukan sembilan. Nah di Jawa Timur uniknya ikan-ikan ini justru paling favorit di masa kepalanya dan dijual di tempat hidden gem yang sulit diakses tapi dicari banget sama orang. Tara! Saat ini saya berada di kantor Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak, Surabaya. Nah uniknya di kawasan Kesyah Bandaran ini ada kantinnya loh, kantinnya yang famous banget. Orang datang kesini tidak hanya untuk urusan Kesyah Bandaran aja, tapi untuk makan. Wuh, cus! Ya, kantin ini berada di dalam kawasan Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak, Surabaya. Menu unggulannya adalah olahan ikan mubara. Di antaranya dimasak asem-asem kepala ikan ataupun dibakar. Ikan mubara sendiri adalah salah satu ikan jenis Giant Travelly atau biasa disebut Jiti. Biasa didapatkan di perairan berkarang. Mak Jah, nenek asal Surabaya ini telah 50 tahun mengolahnya di kantin ini dengan bumbu kuning asam-asam pedas. Hai, ini nih ya penampakan kuahnya benar-benar kayak jamu nih ya. Karena banyak rempahnya ya mak ya? Banyak rempahnya ya. Apa aja mak? Konir, pangkote, kubar, kodok jeruk. Itu supaya nggak amis gitu ya. Proses memasaknya tak membutuhkan waktu lama untuk menambah kesegaran ikan. Nah, sudah hadir bersama kita ini ya asem-asem kepala ikan mubara. Tapi ini nggak sendirian, ada temennya juga. Kalau yang ini adalah asem-asem badan ikan mubara. Apa sih sebenarnya keistimewaan ikan mubara? Nih, saya kasih lihat ya. Jadi kalau dari badannya, ciri khasnya itu adalah durinya itu minimal banget nih. Seperti saya tunjuk, ini ada di tengahnya gitu ya. Ini juga teksturnya empuk banget. Anda sudah bisa melihat hampir terpatah kan? Nah, tapi kita mau coba dulu ya. Yang kepala ikannya dulu. Ikan mubara, sini ya. Come to mama. Bismillahirrohmanirrohim. Bagian yang paling favorit itu adalah pipinya. Kita langsung gigit ya. Bismillah. Asli gigitan pertama langsung kerasa istimewanya. Ini kerasa segarnya. Sama Anda lihat, ini bagian favorit yang ada hitam-hitamnya ini. Memiliki rasa yang kuat banget. Nah, ini dipajukan sama kuahnya yang kerasa banget. Asem-asemnya dari belimbing wuluhnya. Sama ada pedesnya dari cabainya. Luar biasa. Surga dunia. Nah, ikan mubara Anda membuat saya mubara. Selain dimasak asam-asam pedas, ikan mubara juga cocok untuk dibakar. Ini sesuai dengan tekstur dagingnya yang padat. Satu porsi asem-asem kepala ikan mubara ini dihargai Rp 50.000. Sementara untuk asem-asem ataupun bakar bagian badan ikan mubara, seharga Rp 35.000 per porsinya. Kantin kantor Syah Bandar Surabaya ini buka setiap Senin hingga Jumat mulai jam 6 pagi hingga 3 sore. Hmm, enggak bahaya, Pak. Pernahkah Anda makan tapi pakai baskom? Hmm, penapakannya seperti ini ya. Hmm, terus juga ini yang dimakan adalah kepala ikan sembilang. Cus, market cus. Hmm... Ya, masih olahan kepala ikan yang satu ini Anda tahu belum ya yang namanya ikan sembilang. Ikan sembilang biasa juga dikenal dengan ikan lile laut. Sembilang biasa didapatkan di perairan laut Jawa. Olahan ikan sembilang mudah didapatkan di Gresik, Jawa Timur. Uniknya, olahan sembilang biasa disajikan tidak di kawasan perkotaan. Namun bisa di sekitar tambak ataupun masuk mendekati wilayah perairan. Seperti warung pawon buhar pati yang masuk di desa Sungon Legowo kecamatan Gungah, Gresik yang mendekati perairan laut Jawa. Dikenal sebagai lele laut, ikan sembilang harus dimasak dengan hati-hati karena patilnya tajam. Meski begitu, ikan ini menjadi olahan populer di Gresik, salah satunya dimasak kelan alias asem-asem pedas. Ikan sembilang itu sama seperti ikan-ikan yang lain. Cuma, masaknya itu biasanya kalau tidak bisa itu amis. Untuk menghindari rasa amis, bisa ditambahkan belimbing wulu, tomat, daun jeruk, dan juga daun bawang. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Mari kita coba ya. Wow, lihat gedenya seperti ini. Kita sih ingin langsung cobain ikannya. Bismillahirrohim. Ini bagian pipinya. Bismillahirrohim. Ini kok gak berhenti-benar dikara enaknya. Gajah, apa yang? Ini bener-bener ikannya itu makperul, empuk banget. Dan yang paling mencolok bahwa tidak kerasa amis sama sekali. Jadi ikan sembilang itu termasuk ikan yang enaknya itu langsung dimasak dadakan. Ini kerasa tidak hanya ikannya yang fresh, tapi bumbu-bumbunya itu juga fresh. Termasuk kuahnya, ini kan tampak seperti santan. Rasanya juga tampak seperti santan, padahal ini murni pakai kemiri. Oke, kita coba ya. Ikan sembilang, surga dunia. Menikmatinya juga tidak hanya sebatas rasa. Ada sensasi tersendiri saat memakan kepalanya. Satu porsi kelan ikan sembilang jumbo ini dihargai 80 ribu rupiah. Dalam sehari, warung buhartati bisa menghabiskan hingga 50 kilogram ikan sembilan. Wida Subianto di Dinis Wandani, Jawa Timur.